Pada hari selasa pagi tanggal 23 Januari 2024, sekitar jam 10 pagi, ratusan korban gagal bayar dari PT Asuransi Jiwa Wana Arta Life atau PT Wall berame-rame mendatangi kantor otoritas jasa keuangan atau OJK yang bertempat di Wisma Mulia II, Jakarta. Tetapi sangat disayangkan dari 100 nasabah yang hadir ingin bertemu dengan pihak OJK dan meminta izin untuk naik dari pihak reposonis lobby di bawah gedung Wisma Mulia II yang menghubungi pihak OJK, para nasabah tersebut tidak diizinkan naik ke kantor OJK dengan alasan pihak OJK sedang rapat dan ruang tumbuh kantor pun penuh. Para nasabah yang sudah memang sangat kecewa karena sudah hampir 4 tahun lamanya uang investasi mereka di PT Wall tak kuncur kembali pun menjadi marah karena tak dapat diizinkan naik bertemu dengan pihak OJK yang akibatnya para nasabah menjadi kereak-kereak bahkan sampai duduk-duduk dan ada juga makan di lantai lobby Wisma Mulia II, Jakarta. Para nasabah tidak mau pergi sebelum pihak OJK menerima perwakilan nasabah untuk berdiskusi terkait pengumuman yang diberikan oleh tim likuidasi PT Wana Arta Life tentang proses voting terkait mekanisme likuidasi perusahaan yang diumumkan pada tanggal 9 Januari 2024. Terima kasih. 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 Kalau begitu caranya kami merasa dijolimin, mana boleh kasus dianggahan hilang, kemudian perusahaannya ditutup, lalu dibagikan harta yang tinggal 1-2 persen, peri kemanusiaannya dimana, Pak? Peri kemanusiaan dimanapun? Hidup itu punya kemanusiaan lah, pribadi kemanusiaan, merasa seringin. Itu keterlaluan, tinggal 1-2 persen, lalu persajib itu perkaranya hilang semua. Eh tak boleh begitu, Pak. Itu ada pidana-nya. Bukan dia tidak ada pidana, dia ada pidana-nya. Membuat pembukuan palsu, itu sudah sempat direndomis. Kalau sekarang perkaranya itu kemana? Hilang semua. Lalu perusahaannya mau dicinik untuk begitu saja. Sama di likvidasi, dikirim SMS. Setuju nggak? Kalau setuju, dia akan bilang setuju dong. Setuju apa aga kita nggak perlindungan, apa tidak bisa nggak perlindungan. Kalau dibuat di SMS itu, kamu setuju nggak? Dia akan dihati apa persen, tiga persen, dua persen, bisa dipertimbangkan. Ini cuma dikasih, setuju atau tidak setuju? Dengan tim likvidasi. Hasil likvidasi itu apa? Kita nggak ngerti dari daerah saya nggak tahu. Kita daerah nggak ngerti. Kalau kita ngerti, kita bisa pertimbangkan. Dan akhirnya pada jam 1 siang, perwakilan OJK akhirnya menemui para nasabah dan mengatakan siap menerima untuk berdiskusi terkait permasalahan yang saat ini mereka alami. Berdasarkan dari pertemuan kita, Pempol, dengan pihak OJK dan conference call dengan Harfadi, kita menuntut voting tanggal 29 Januari dianggap gugur, batal. Karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pihak OJK juga. Dan kita juga menuntut mosi untuk tetap membubarkan tim likvidasi. Karena kita tidak percaya dengan tim likvidasi. Karena tim likvidasi itu tidak membela kita sebagai Pempol. Hanya membentengi kepentingan pribadi mereka dengan mengeluarkan pasal-pasal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tragisnya lagi, pihak OJK itu tidak tahu atau tidak. Jadi pemahamannya tentang voting ini beda dengan pemahaman OJK. Bahwa, jadi ini di sini kita diminta, Harfadi diminta sama OJK untuk berdiskusi lagi dengan Pempol. Sampai ketemu satu pendapat bahwa, bahwa Pempol ini juga harus memimpangkan Pempol gitu loh dalam membuat keputusan. Jadi tidak semena-mena sebelah pihak. Ya semoga jadang ini harus dilakukan dalam waktu dekat ini sebelum tanggal 29. Dan ya pasti voting itu sudah diadakan, sudah dilatakan. Ini voting tanggal 29, jatuh tempo tanggal 29, tidak berlaku. Batal demi hukum. Intinya dari hasil pertemuan tadi, voting dinyatakan batal, tidak boleh, dan tim negerator harus merevisi. Karena kan Pempol untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kita juga pada intinya minta pertanggungjawaban juga daripada para pemegang saham. Jadi harus ada perintah tertulis juga dari OJK dong untuk menarik aset-aset daripada PSP yang diduga ke luar negeri. Dan sepertinya tidak ada upaya untuk ditarik pulang ke Indonesia. Ini harusnya ada upaya dari pemerintah kita karena harus segera di proses hukum. Jadi dihukum seberat-beratnya, kemudian nasabah target kita untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Ya itu yang kita minta. Jadi jangan sampai ada dugaan diskriminasi dari pejabat OJK terhadap antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang satu dikasih perintah tertulis, padahal pengusahanya sempat menyatakan berkomitmen dan mau bayar. Contohnya OJK dalam 3-5 tahun mau lunasin tetap diciu dan malah dikasih perintah tertulis. Yang kabur ke luar negeri, malah tidak ada perintah tertulis sama sekali. Tidak diusut, tidak berusaha ditarik asetnya itu untuk membayar nasabah, kan itu lucu. Nah jadi untuk wall ini diduga kuat menurut kami masih dilindungi oleh OJK. Jadi kita mohon supaya ada suatu perbaikan lagi terjadi daripada OJK. Dari Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, saya Rika dari Informasi TV melaporkan. Hopping Bapak! Hopping Bapak ilegal! Hopping Ilegal! Bapak kira-kira! Kira-kira berusaha ditarik asetnya itu. Terima kasih.